Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pak Guru Matik Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word 2013 Dan pada video kali ini kita akan membuat sebuah kartu ujian Dengan menerapkan prinsip mail merge atau surat masal Yang dimana nanti akan terjadi integrasi antara aplikasi Microsoft Office Yaitu integrasi antara Word 2013 dan Excel 2013 Nah langsung saja caranya adalah kita buka dulu Microsoft Word 2013 Kemudian kita pilih blank dokumen Lalu disini kita akan mendesain sebuah format kartu ujian Kemudian nanti datanya akan kita upload dari Microsoft Excel Nah untuk mendesainnya kita ambil dari insert Kita butuhkan sebuah table Kita ambil dari table dan kita pilih 3x2 Table 3x2 Nah kemudian kita isi untuk data hopnya Sebuah kartu ujian tadi kita contohkan Misalnya kartu ujian SMA Negeri 1 Pintu Padang Kemudian Semester Ganjil Tahun pelajaran 2023-2024 Nah saya rasa cukup ini saja sederhana Opsi sederhananya Nah kita lanjutkan Menggabungkan antara beberapa kolom ini Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 dalam baris 1 ini Caranya kita block dulu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 Pada baris pertama Kemudian kita masuk ke menu layout Dan kita buat merge cells Kita buat merge cells Sehingga nanti satu kolom atas ini dianggap satu baris 3 Nah selanjutnya kita masukkan data-data yang diperlukan Atau nama-nama data yang akan di inputkan melalui Microsoft Excel nantinya Itu contoh nama Kemudian Kita lanjut Ke Kelas Kemudian NISN Ruangan Ujian Ruangan ujian Kemudian Username Bila pakai Username Kemudian password Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data Yang diperlukan Selanjutnya untuk di tengah-tengah ini Isiannya hanya Tanda Tanda bagi ya Nah kemudian kita geser Kita rapikan sedikit Kita rapikan Caranya Kita arahkan pointer ini ke atas Kemudian klik tahan dan kita geser Nah kira-kira seperti ini Desain dari kartu ujian kita Kemudian kita block Untuk judul ini Lalu kita kembali ke menu home Dan kita buat rata tengah atau center Dan kita perbesar sedikit Lalu kita coba ganti Font style-nya Dengan Times New Roman Dan ini juga nanti kita ganti menjadi Times New Roman Oke Nah Kira-kira hasil Desain kartu ujian kita Seperti ini ya Kartu ujian SMA 1 Pintu Padang Kemudian Mister Ganjil Tahun pelajaran 2023 Nanti data-data yang dibutuhkan adalah Nama Kelas NISN Ruangan ujian Username Dan password Nah Selanjutnya Untuk data-datanya Kita Buat di Microsoft Excel 2013 Dan sementara Yang word ini kita Tutup dulu Kita minimize Lalu kita buka Aplikasi Microsoft Excel 2013 Nah kemudian Di Microsoft Excel ini Kita pilih Blank workbook Kita pilih Blank workbook Nah Di bagian atas Itu kita cocokkan dengan data Yang ada di Microsoft Word tadi Nama Kelas NISN Ruangan Username Dan password Dan password Kita buat dulu Di sudut ini Bagian atas ini Di cell A1 Kita buat Nama Kemudian Kita tap Kita tap dari keyboard Nama Lalu Kelas Lalu NISN Kemudian Di bagian D nya Kolom D nya Kita buat Ruangan 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 Kemudian Di bagian E nya Kita buat username Dan Di bagian F nya Password Nah ini Merupakan judul Judul-judul Dari Apa yang Diminta di data Microsoft Word 2013 Ini Atau Desain Kartu Ujian Kita Nah Selanjutnya Kita Buat Isian Data Dari Judul ini Nama Kelas NISN Ruangan Username Dan password Ini Kita coba Misalkan Namanya Ahmad Kemudian Kelasnya 10 1 NISN 0 1 2 2 3 Ya Ini Misalkan Ya Kemudian Ruangan Ruangan 1 Username Ahmad 123 Kemudian Password Nya Ahmad 123 Juga Nah Ini Satu Kemudian Kita Isi Kita Isi Aja Misal Buat Data Dulu Untuk Percobaan Pada Video Ini Kemudian Data Kedua Isian Rijal Kemudian Kelas 12 NISN NISN 22645 Kemudian Ruangan Satu Username Nya Rijal 12 Password Nya Rijal 12 Juga Nah Disini Sudah Ada Isian Dua Data Dari Nama Kelas NISN Ruangan Username Password Jadi Ini Akan Kita Kaitkan Dengan Microsoft Word Desain Kartu Jien Kita Lalu Kita Simpan Yang Di Microsoft Excel Ini Kita Simpan Dokumen Microsoft Excel Kita Dari Menu File Kemudian Save As Lalu Browse Kemudian Kita Beri Nama Di File Name Ini Misalnya Bahan Kartu Jien Bahan Kartu Jien Nama File Bahan Kartu Jien Lalu Kemudian Kita Save Nah Setelah Tersimpan Ini Kita Minimize Dulu Kita Kecilkan Kita Simpan Di Taskbar Lalu Kita Kembali Ke Aplikasi Microsoft Word Dengan Desain Kartu Jien Tadi Kemudian Kita Lanjut Untuk Mengintegrasikan Antara Microsoft Word Dengan Microsoft Excel Tadi Pengambilan Datanya Kita Ambil Dari Mailings Kemudian Di Select Recipients Kemudian Kita Pilih Use And Exciting Days Sekali Lagi Dari Mailings Kemudian Select Recipients Kemudian Use And Exciting Days Nah Disini Kita Disuruh Untuk Mencari Data Sourcenya Kita Harus Memilih Data Sourcenya Data Sourcenya Itu Tadi Ada Kita Simpan Di Documents Kemudian Bahan Kartu Ujian Kemudian Kita Klik Bahan Kartu Ujian Lalu Kita Open Nah Lalu Ada Pertanyaan Sini Select Table Kita Pilih Table Yang Seed 1 Tadi Kemudian Kita OK Tidak Selan Selanjutnya Kita Letakkan Kursor Di Bagian Kolom Ketiga Dari Nama Ini Nama Titik 2 Kemudian Kita Letakkan Kursor Disini Lalu Untuk Memasukkan Data Dari Microsoft Excel Ini Kita Masuk Ke Ini Submenu Insert Merge Field Kemudian Nah Disini Field Field Yang Sudah Ada Tadi Di Microsoft Excel Telah Muncul Disini Microsoft Word Jadi Integrasi Lalu Kemudian Kita Pilih Yang Nama Kita Cocokkan Ke Nama Lalu Kemudian Yang Kelas Kita Ambil Lagi Insert Merge Field Lalu Pilih Kelas Kemudian Ambil Lagi NISM Pindahkan Lagi Ke NISN Lalu Ambil Lagi Insert Merge Field Kemudian Pilih NISN Lalu Pindahkan Lagi Kursor Ke Ruangan Ujian Kemudian Kita Ambil Lagi Dari Insert Merge Field Kita Ambil Ruangan Selanjutnya Username Kita Ambil Filt Username Untuk Password Kita Ambil Filt Password Nah Sekarang Masing Masing Field Telah Berisi Nah Untuk Kartu Ujian Kita Yang Diambil Datanya Dari Microsoft Excel Kita Coba Preview Result Preview Hasil Nah Ini Contohnya Preview Hasil Kemudian Untuk Mengecek Setiap Datanya Kita Ambil Data Nah Ini Sudah Ada Ahmad Kemudian Rizal Lalu Kalau Ada Data Data Ketiga Data Keempat Dan Data Ke 100 Itu Akan Otomatis Satu Per Satu Akan Muncul Untuk Mengakhiri Konsep Mail Merge Ini Kita Ambil Dari Finish And Merge Ambil Dari Finish And Merge Lalu Kita Pilih Saja Edit Individual Dokumen Mana Tahu Masih Ada Beberapa File Atau Beberapa Bagian Yang Mau Kita Edit Edit Individual Dokumen Kemudian Kita Pilih Saja All Lalu Kita Pilih Oke Nah Disini Sudah Ada Satu Dua Dengan Konsep Yang Berbeda Sudah Ahmad Kemudian Rizal Dan Ini Sudah Menjadi Surat Masal Kembali Dokumen Awalnya Disini Teru Tercipta Tadi Dokumen Yang Berisi Surat Masal Dengan Telah Berisi Data-Data Dari Microsoft Excel Nah Demikian Cara Membuat Kartu Ujian Secara Masal Dan Secara Banyak Dengan Hanya Satu Konsep Saja Yaitu Dengan Menerapkan Mail Merge Atau Surat Masal Demikian Video Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax